Sarana pendukung maupun penunjang serta fasilitas sistem senjata armada terpadu di pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari diperiksa tim dari Markas Besar TNI Angkatan Laut. Pengecekan ini untuk memastikan kelayakan sarana pendukung maupun penunjang serta fasilitas sistem senjata armada terpadu tercukupi dan yang dianggap kurang akan dibenahi. Masih ada beberapa sarana dan fasilitas perlu dilengkapi dan dibenahi. Sarana instalasi listrik dan air di pangkalan atau dermaga sandar kapal belum tersedia. Begitu juga dengan fasilitas pertahanan darat berupa pemagaran pangkalan atau mako. Cara pokok utama sudah memenuhi, cuma ada beberapa kualitas pendukung yang harus dilengkapi maupun yang harus dibenahi. Contohnya seperti di dermaga untuk fasilitas sandarnya sudah memenuhi persyaratan namun sarana pendukung seperti dukungan listrik, dukungan instalasi air listrik itu belum ada. Nanti mungkin ke depan akan kita adakan. Mengenai sistem perkenjataan, sesuai standarisasi pangkalan, saya rasa sudah cukup. Nanti tinggal penambahan perkuatan sistem pertahanan udara. Senjata yang ada di sini, sistem pertahanan udara yang ada sudah sebagai standar. Nanti perlu penambahan perkuatan yaitu tentang pertahanan udara. Lima besar menilai sistem persenjataan sudah cukup, tinggal penambahan pada sistem pertahanan udara saja. Alga Sali melaporkan dari Kendari.